Halo, jumpa lagi dengan Raden Wijaya. Kita sering mikir ya bahwa fotografi serangga itu sulit dilakukan ya. Selain itu, peralatan yang dibutuhkan juga cukup mahal ya. Tapi saya akan memutuskan mitos-mitos tersebut dan memberikan proof bahwa fotografi serangga bisa dilakukan dengan cara yang murah. Bagaimana? Kita lihat saja. Dalam fotografi serangga, peralatan yang tepat itu sangat penting. Tapi saya pilih yang murah. Ada dua sistem yang populer digunakan, yaitu DSLR dan mirrorless. Tetapi saya pilih DSLR. Kenapa? Karena VFinder DSLR itu instan. Apa yang kita lihat di situ sedang terjadi di dunia nyata. Kecuali untuk astrofotografi. Sedangkan pada VFinder mirrorless, itu sudah terjadi beberapa mili detik yang lalu. Jadi apa yang terlihat di situ sudah terlambat, sudah hilang. Entah kemana. Misalkan kita lihat serangga di VFinder ya. Kita mau foto nih. Serangga itu bisa jadi sudah pergi walaupun dia masih terlihat di VFinder itu. Jadinya apa yang difoto itu kosong. Nah ini kan payah, sudah capek-capek. Eh, skabur duluan dia. Sedangkan lensa yang terbaik memiliki vokal yang panjang dengan jarak fokus pendek. Contohnya Canon 55-250. Untuk lensa yang terbaik sebenarnya adalah Canon 100-400. Itu by spec ya. Tapi saya belum coba di dunia nyata bagaimana dia perform. Kalau punya, polarizer juga bisa digunakan. Karena polarizer akan membuat cahaya pada habitat serangga. Misalkan daun dan lain-lain. Itu jadi terlihat lembut, nggak kasar. Jadi foto akan secara overall terlihat lebih menarik. Penting untuk diketahui adalah kebiasaan si serangga. Misalnya beberapa jenis serangga suka mengeringkan sayap sebelum terbang di pagi hari. Mereka akan berjemur dulu untuk beberapa saat. Nah, ini adalah kesempatan emas kita untuk memotret serangga yang memiliki sayap besar seperti kupu-kupu. Di daerah yang panas seperti di pantai, serangga akan terbang lebih pagi. Karena mereka cepat kering sayapnya. Sedangkan di tempat yang dingin atau di tempat teduh seperti di gunung atau di tempat yang banyak pohon tinggi. Serangga akan lebih siang terbangnya. Beberapa serangga juga memiliki flying pattern, misalnya lebah. Sedangkan kupu-kupu itu agak random ya. Mereka berpindah semau dia. Kalau dia merasai ini bunga menarik, dia akan ke sana, mengambil madu, terus dia terbang. Hal-hal mengenai kebiasaan serangga tersebutlah yang akan saya bahas pada video ini. Serangga memiliki mata majemuk yang efektif dalam mendeteksi gerakan. Tetapi mata itu tidak efektif dalam mengenali objek. Jadi, mereka tidak bisa mendeteksi kita. Kalau kita nongol di mukanya, dia tidak tahu itu manusia. Mereka tidak tahu kita itu predator. Trick ini bisa kita gunakan dalam mendekati serangga. Jadi, kita harus gerak pelan. Kita tidak boleh melakukan gerakannya abrupt. Sehingga serangga tersebut tidak bisa mendeteksi pergerakan. Kalau dia sampai mendeteksi pergerakan, mereka akan merasa, oh ada predator, kabur. Dengan bergerak pelan, serangga itu akan merasa, oh oke, ini ada bayangan, berubah, mungkin gerakan awan, mungkin gerakan daun. Oke, aku aman, aku tidak akan kabur. Mereka akan begitu. Ketika kita mau memotret, biasakan kamera kita taruh di dada, terus kita gunakan mata untuk ngintip-ngintip nih. Serangganya ada di mana nih, lihat kiri, lihat kanan, pelan-pelan. Nah, setelah serangganya ketemu, kita akan angkat kamera ke mata. Usahakan pengangkatan ini dilakukan dengan pelan-pelan, sehingga tidak mengagetkan serangga dan mengakibatkan mereka terbang. Selain itu, kita juga harus belajar untuk berjalan secara pelan, jadi tidak menyinggol kiri, nyinggol kanan, sehingga serangganya tidak kaget. Serangga-serangga jenis leafhopper dan crashhopper, sejenis belalang ya, itu bergerak dengan sangat pelan. Dan mereka juga tidak mudah kaget, sehingga merupakan serangga yang paling mudah difoto. Tetapi, tetap jangan dikagetin juga ya, kasihan mereka. Kalau kita nggak sengaja kagetin mereka dan mereka kabur, nggak usah khawatir, mereka cuma kabur tuh 1-2 meter, mentok 3 meter. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja deketin lagi. Tapi ingat, pada kesempatan kedua ini, mereka akan lebih mudah kabur, karena mereka udah annoyed dan mereka sudah waspada. Selain itu, mereka juga punya tendensi untuk menunggu kita, jadi take your time. Kita bisa setting aperture, setting focal length, setting fokus, setting iso, nggak apa-apa, lakukin aja. Mereka akan tetap di situ dengan setiap menunggu kita. Jadi eksperimenlah dengan iso, fokus, dan aperture, terserah. Yang penting, hasilnya bisa maksimal, betul kan? Kupu-kupu itu agak unik, ada yang bagus dari samping, ada yang bagus dari atas. Jangan salah ya, kupu yang bagus dari atas, ya difoto dari atas, yang bagus dari samping, ya difoto dari samping. Dan juga kupu-kupu yang bagus dari atas dan samping. Nah ini terserah, mau difoto dari atas, mau dari samping, semua oke. Mereka bisa beristirahat di pohon atau di dahan ketika sayapnya masih basah ya. Tetapi begitu kita deket, mereka siap langsung kabur. Untuk kupu-kupu liar, kita bisa jaga jarak sekitar 1,5 meter. Tetapi untuk kupu-kupu yang jina, kita bisa lebih deket lagi. Di foto ini ada yang liar, ada yang jinak, tebak sendiri ya. Untuk yang liar, saya gunakan lenca 55-250 di setting 250. Sedangkan untuk yang jinak, saya gunakan lenca 50mm f1.8. Untuk memotret kupu-kupu dari atas, kita bisa gunakan f-stop yang agak kecil, misalnya f per 8. Ini akan membuat kupu itu fokus ya, karena kan sayapnya tidak 100% flat ya, jadi kepala dan sayap itu akan fokus semua. Tetapi untuk foto kupu-kupu dari samping, kita bisa gunakan f2.8, walaupun tidak disarankan, bisa jadi sayapnya fokus tapi kepalanya blur. Jadi ini juga menghasilkan foto yang kurang menarik ya. F5.6 itu sudah cukup, apalagi dengan lensa yang cukup panjang, karena background blurnya sudah bagus. Ketika kita memotret kupu-kupu yang ada pada bunga, dia akan disitu minum dulu sampai puas, baru dia pergi. Jadi kita bisa setting kamera untuk menghasilkan hasil maksimal. Feeding pattern lebah di flower bed itu sudah well defined. Jadi ketika kita lihat lebah sedang feeding di flower bed, dia akan feeding dari bunga A ke B ke C ke D. Teman-temannya bisa dipastikan akan mengikuti pattern yang sama. Jadi kita stand V aja nih, kita lihat ada lebah di sini dari bunga A, B, C, kita tinggal pilih bunga yang paling bagus, kita kunci dekat situ dan kita tunggu temannya datang. Biasanya lebah itu bisa di bunga hanya beberapa detik saja, jadi setting itu harus sudah kita tetapkan dengan setting pada bunga, itu harusnya tidak jauh dari exposure-nya. Yang paling penting adalah F-nya jangan terlalu gede ya, karena apa? Kita mau bunga dan lebah keduanya dalam fokus yang sama. Kalau F yang kita gunakan terlalu gede, bunganya yang fokus, lebahnya akan blur, karena apa? Kita fokusnya dari bunga. Kepakan saya lebah itu sangat cepat. Saya menggunakan shutter 1.4000 detik, dan ini juga masih blur ya. Kalau bisa gunakan shutter 1.8000 detik, tapi nggak semua kamera mendukung. Nggak apa-apa, 1.4000 udah bagus kok. Selain itu, beberapa jenis lebah suka-suka merampok bunga. Nah, kalau kita lihat bunga yang dirampok lebah ini ya, bunga itu akan rusak, dan biasanya lebah lain tidak mendekati, karena lihat, oh bunganya udah rusak nih, dia udah males, dia akan skip aja itu bunga. Dan yang paling penting, kita harus respect lebah. Mereka tidak peduli sama kita, dan kita seharusnya tidak mengganggu mereka kalau nggak mau disengat. Ketika saya pertama kali memotret ulat, saya kaget terus terang dengan kecepatannya. Itu bergerak lebih cepat dari apa yang pernah saya bayangkan, karena kan orang bilang ya kayak ular keket ya, lemot, pelan-pelan. Tapi, ternyata itu cepat. Jadi ketika memotret ulat ini, saya lakukan panning. Ulat ini sedang dalam tanda kutip berlari di atas besi ya, dan itu bagian belakangnya adalah daun. Kenapa ulat berada di atas besi, saya nggak tahu. Cuma saya lihat aja, eh ini ulat di atas besi, dan saya sedang buah kamera, jadi sekiranya saya foto aja. Truknya adalah jangan gunakan f-stop terlalu besar, karena apa? Nanti ulat ini blur semua. Kalau di foto ini, saya gunakan f5,6. Sehingga ulat ini cukup fokus, sedangkan backgroundnya masih blur. Focal lengthnya saya pakai 200 mili anyway. Untuk efek menarik maksimal, lakukan pemotretan ketika mereka sedang mengulat. Seperti ini ketika mereka lagi kuget-kuget begini. Tawon memiliki fisik yang sangat mirip dengan lebah. Bedanya adalah, Tawon itu gundul, lebah itu berbulu. Tawon itu tahu kita ada di situ, tapi mereka nggak peduli. Dan mereka akan kabur ketika mereka merasa terganggu. Dan kalau mereka merasa terganggu banget, mereka bisa balas kita dengan sengatnya. Biasanya mereka terbang itu secara acak ya. Kalau ada point of interest yang menarik, mereka akan ke sana. Misalnya dia terbang, oh oke ini ada bunga ya, aku cukup tertarik dia akan ke situ. Tapi mereka nggak mulu makan bunga, mereka kadang-kadang juga makan serangga. Tawon-tahun pemakan serangga ini kadang-kadang sangat agresif dan tidak segan-segan untuk menyerang manusia. Dan beberapa dari mereka cukup beracun dan mampu membunuh manusia. Jadi sangat hati-hati ya ketika memotret tawon. Jangan ganggu mereka, sehingga mereka punya cukup alasan untuk membunuh anda. Nah kalau capung ini enak. Mereka mentoleransi orang dengan baik, jadi mereka cenderung cuek karena mereka adalah hewan predator ya. Mereka suka air, jadi mereka akan berada dekat aliran air atau semacam kolam ya, danau kolam itu ya. Nah, partur kecil itu direkomendasikan, jadi appstopnya misalkan 8. Karena apa? Sayapnya lebar. Itu tujuannya biar bisa fokus dari ujung sayap ke ujung sayap. Tapi nggak usah fokus dari ujung ke ujung, nggak apa-apa. Tuh, ini fotografi bukan sains. Yang penting kita lihat fotonya bagus, ya sudah, oke. Kebanyakan kumbang itu mentoleransi orang dengan baik, jadi kita bisa take our time untuk memotretnya. Lakukan fotografi ketika kumbang melakukan hal-hal kumbang. Ubang-ubang yang kecil memerlukan lensa makro yang khusus. Mereka bergerak relatif dilambat ya, tapi triknya adalah bagaimana kita menjaga fokus. Karena ukuran kumbang yang kecil itu membuat fokus kamera itu suling bingung. Mereka antara fokus di kumbangnya atau di daunnya. Saya menemukan metode spray and spray cukup efektif dalam memotret kumbang. Jadi kita fokuskan aja, terus kita foto sambil berdoa, ada yang hasilnya tajam. Jadi itu adalah serangga-serangga yang sering saya temukan di taman. Nah, ini ada tips lagi. Kita harus perhatikan f-stop. Foto di kiri f2,8. Kita bisa lihat tuh, fokusnya di bunga, kukunya nggak fokus. Nah, kita nggak mau begitu. Jadi yang di sebelah kiri adalah foto bunga, bukan foto kubu-kubu. Yang di sebelah kanan, f-nya 5,6. Lebih bagus, kubunya mulai fokus. Sayapnya juga cukup fokus, tapi bunganya nggak fokus. Ya, ini foto kubu sih. Bunganya featuring aja. Yang di tengah itu f-8. Pokehnya masih bagus dan reasonably fokus pada kubu dan bunga. Nggak, nggak, itu bohong. Semuanya diambil dengan f2,8. Tapi bedanya adalah jarak saya dari objek. Saya maju-mundur dalam memotret ini. Semakin saya dekat ke objeknya, depth of field-nya itu semakin tipis. Semakin saya jauh, depth of field-nya semakin besar. Nah, ini bedanya di cropping aja. Yang foto tengah itu memang saya agak jauh dari objeknya. Terus saya crop. Paling kecil crop-nya. Jadinya dia memang paling tajam. Serangga-serangga yang mentolerasi orang dengan baik itu bisa difoto menggunakan dedicated macro lens dengan jarak sekitar 40-50 cm. Atau bahkan lebih dekat lagi. Tapi serangga-serangga seperti ini, nggak bisa. 1,5 meter lah itu paling dekat lah. Mungkin 1,1 meter masih bisa. Gue usahakan juga untuk buat eye contact dengan serangganya. Ini foto di kiri dan foto di kanan ini off camera ya. Kita bisa lihat foto di sebelah kiri ini semutnya nggak punya eye contact. Sedangkan foto di sebelah kanan punya eye contact. Menurut Anda, mana yang paling menarik? Foto di sebelah kanan bisa di edit lagi sih sehingga lebih cerah warnanya. Kalau warnanya cerah kan lebih pop up ya. Semutnya lebih nyampak jelas ya. Tapi kita bisa lihat ya di posingnya ya. Kalau saya sih lebih suka yang di kanan daripada yang di kiri. Kalau bisa, usahakan eye contact dengan objek yang difoto. Walaupun mata serangga itu agak aneh ya. Dan mereka nggak cacar kalau difoto. Karena mata mereka kan hanya bisa mendeteksi kontras, bukan mendeteksi objek. Tapi itu tetap akan membuat foto jadi jauh lebih menarik. Dan terakhir, kita harus tahu keterbatasan gear kita. Yang kita gunakan ini kan lenca murah dengan kamera murah ya. Tentu saja memiliki ketajaman maksimal yang kalah dibandingkan lenca mahal dengan kamera mahal. Jadi cropping tidak bisa terlalu ketat. Dan serangga yang kita foto tidak bisa yang berukuran terlalu kecil. Selain itu kita harus terus-terus latihan. Saya beruntung tempat tinggal saya dekat dengan taman yang cukup besar. Sehingga saya bisa memotret hampir setiap hari. Jadi walaupun saya menggunakan peralatan yang murah, hasilnya bisa tidak memalukan. Sekarang udah ngerti kan kalau fotografi serangga itu bisa dilakukan dengan alat-alat yang murah dan seadanya. Jadi apa yang akan menghalangi Anda dalam melakukan fotografi serangga? Saya rasa nggak ada. So, if you like it, just do it. Saya harap video saya ini dapat membantu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.